Pemirsa Polresta Jambi berhasil mengamankan para pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di Kota Jambi. Dari 13 pelaku tersebut, 12 merupakan laki-laki dan 1 pelaku merupakan perempuan. Sebajak 13 pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor yang beraksi di Kota Jambi berhasil diamankan saat reskim Polresta Jambi. Pemirsa Jambi, Kompenspol Eko Wahyudi mengatakan, pelasan pelaku ini ditangkap setelah pihaknya membentuk tim khusus penindak curanmor yang marak beraksi di Kota Jambi. Eko juga menutupkan, tim khusus ini akan terus bekerja untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait maraknya kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Pemirsa Jambi. Pelasan pelaku ini diamankan dari kelompok dan kasus yang berbeda-beda. Dari pelasan pelaku tersebut, mereka mempunyai peran masing-masing dalam melakukan aksi pencurian. Terdapat enam orang tersangka curanmor, sementara tujuh orang merupakan penada, dan satu pelaku perempuan perannya ikut membantu dan memonitor sekeliling. Untuk menghilangkan jejak setiap kali berhasil menjalankan aksinya, para pelaku ini menjual sepeda motor curian ke kawasan pedalaman yang ada di Provinsi Jambi, mulai di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, dan Tanjung Jambung Barat. Para pelaku curanmor tersebut menjual hasil curian mereka dengan harga yang rendah, mulai dari 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Di samping itu, Eko juga menjelaskan tim susnya sempat mengalami kesulitan dalam pelacakan para pelaku dan barang bukti. Dikarenakan medan yang cukup sulit, karena barang curian tersebut dioper ke pedesaan yang sulit dijangkau dan harus melewati hutan-hutan. Atas perbuatan tersebut, para pelaku dikenakan pasal 363 ayat KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Selain itu, Eko juga menghimbau kepada masyarakat yang pernah kehilangan sepeda motor untuk datang ke Kapol Resta Jambi. Dengan membawa surat-surat kendaraan, apabila surat dan motor tersebut cocok, maka masyarakat boleh membawa pulang motor tersebut secara gratis tanpa pungutan biaya. Setelah tim ini dibentuk, kita mendapatkan beberapa hasil, di mana tersangka yang sudah kita dapatkan itu sebanyak 15 orang. Kemudian, untuk barang bukti yang berhasil kita amankan, ada 15 unit, di mana dari 15 unit yang sudah kita amankan ini, ini kita dapatkan di beberapa kabupaten. Di antaranya di Kabupaten Sarulangut, kita berhasil mengamankan 6 unit sepeda motor, kemudian di Bantanghari kita mengamankan 7 unit, dan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, itu kita mengamankan ada 2 unit. Dijual 4-5 juta, bahkan ada yang dibawa dari 4 juta, ada yang dibawa 3 juta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!